Hai ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Iya apa itu penyakit ayn apa penyakit ayn penyakit ayn ini biasanya awalnya didahuli oleh apa teman-teman ta'jub ya tahu Masya Allah ada orang anaknya cakup ganteng misalnya cantik putrinya ya awalnya mungkin ta'jub orang di Masya Allah lucunya ya so beautiful gitu loh cantiknya gantengnya ta'jub lama-lama apa mungkin diingat anaknya jelek misalnya kan langsung mata hasat itu mata jahatnya itu memandang dengan apa penuh dengki cantik banget ujung-ujungnya apa mata hasat jadi penyakit ayn itu disebut disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata jahat mata hasat dan tidak hanya mengenai bayi kan banyak orang mikir yang kena apa apa ayn itu penyakit apa hanya bayi tidak wong jenggotan kayak kita juga bisa kena benda mati pun bisa apa bisa kena ayn mobil kata Syuhudhimin bisa kena itu aduh orang keren mobilnya tapi matanya hasat hatinya dengki hasat itu bisa mogok lo mobil walaupun baru kata Syuhudhimin begitu bisa rerek itu apa mesinnya apa rerek itu bahasa lombok itu bisa mogok ya ada orang misalnya sanjung-sanjung suaminya dihadapan mak-mak yang lain suami saya mah tuh tata tuh lihat tuh suami saya yang itu loh yang itu ganteng kan tinggi kan putih kan kayak sapi gitu ya dibuat sanjung-sanjung suaminya ya maka iya mbak ya masya Allah cantik lagi apa ganteng ya suaminya dan seterusnya tapi hatinya apa dongkol tengki sok ganteng suaminya benci itu pulang-pulang bisa mati itu ya bisa apa bisa kena ayn itu bisa sakit bahkan ayn bisa bikin orang gila kata Syuhudhimin apa imma apa yamud imma apa apa yujan gila imma yamrod kalau gak mati ya gila ya sakit jahat ayn itu teman-teman cintaikun s.w.t anak tadi sehat-sehat oh masya Allah ya main dimana tetangga apa cakepnya dan seterusnya dia tidak mengucapkan ucapan apa yang apa dikir ketika menyanjung anak tersebut dia tidak bilang barakallah fiik masya Allah luar biasa ya Allah berikan keganteng dia tidak bilang masya Allah tabarakallah subhanallah masya Allah dia tidak ngomong kayak gitu uh kurun cuakap ya matanya sakit itu anak pulang-pulang tereak-tereak mungkin ada yang pernah ngalamin ya itu teman-teman cintaikun s.w.t jadi ayn itu penyakit yang awalnya sih didasari dengan takjub ya uh keren mantep ya tapi apa kemudian diikuti dengan pandangan yang hasad mata yang hasad halnya bisa sakit dan rasul katakan al-ainu haqq al-ainu haqq penyakit ayn itu apa benar-benar ada karena banyak orang gak percaya ya masa cuma dipandang sakit ya kan banyak orang gak percaya tuh masa cuma dilihat dengan mata sakit ya banyak orang gak percaya yang nabi nabi bilang al-ainu haqq penyakit ayn itu apa benar adanya ada ngefek kena orang nabi yang bilang s.w.t teman-teman yang cintai kena Allah s.w.t bahkan dalam hadith al-bazar yang dihasankan oleh imam al-bani r.w.t tidaklah orang mati kebanyakan kata rasulullah s.w.t kebanyakan orang mati ya setelah karena takdir Allah ketentuan dan takdir Allah kebanyakan mati itu gara-gara ayn kata beliau nabi yang bilang hadithnya dihasankan imam al-bani dalam riwayat al-bazar ya gak main-main loh gak main-main masalah ayn ini jadi itu ayn dan apa dampak apa dampaknya ketika seorang terkena penyakit penyakit tersebut ya ya dampaknya tadi yang saya sebutkan ya itu bisa apa bisa mati bisa sakit kalau gak gila bisa demam panas tinggi dan seterusnya tuh anak-anak kadang-kadang kasian ya maka ingetin orangnya apa kalau ada orang nyanyu-nyanyu anak antum tuh apa antum barang antum disanjung atau di apa nanya pasangan antum udah mas bilangnya mbak bilangnya masya Allah barakallah dan seterusnya tebrik gitu ya bilang barakallah karena gak bisa sakit itu kasian suaminya kasian barangnya kasian anaknya itu teman-teman cintai Allah SWT bisa kena ada hadith dalam Muatta Imam Malik ya anak mumpung ingat ya dalam Muatta Imam Malik ada hadith ya tentang kisahnya Sahil bin Hanif radiyallahu ta'ala anhu jadi ceritanya Sahil bin Hanif ini teman-teman dia dalam perjalanan haji itu sempat mandi di sebuah daerah ketika sampai di daerah Juhfah itu ada sejenis kolam lah kumpulan tempat air dia mungkin udah dekil rasa badan dia ingin mandi dan Sahil bin Hanif ini sorry-sorry teman-teman maksudnya maaf-maaf nih ya itu sangat ganteng orangnya putih kinclong gak lain kulitnya akhwat ya kulitnya Sahil bin Hanif itu cakepnya luar biasa banyak sahabat dulu di Madinah itu cakep-cakep ada Dehya Al-Kalbi yang sampai Jibril pernah menjelma seperti dia sampai Aisyah aja oh Masya Allah Aisyah itu terpesona ngeliat kegantengannya Dehya Al-Kalbi yang Jibril pernah apa ketika menjelma seperti beliau ya itu datang ya dilihat oleh Bunda Aisyah ya maka teman-teman yang cintai ketika sahabat Sahil bin Hanif ini mau mandi dibuka pakaian luarnya pakaian luarnya dibuka maka masih ada ya pakaian dalam yang apa menutupi mandilah beliau ketika ada sahabat namanya apa Amir bin Rabiah Amir bin Rabiah lewat sahabat lewat enggak jauh kan dari pinggir jalan tuh tempat mandi itu ya lewat orang-orang nah kalau Amir bin Rabiah itu sempat bilang apa ini belum pernah seumur-umur lihat kulit sekinclong ini kata dia secakep ini uh kayak kulit Adra kata dia Adra Adra gadis yang dipingit enggak keluar-keluar kayak kulit gadis tapi dia enggak bilang apa Barakallah Masya Allah Subhanallah kulitnya tidak ngomong kayak gitu ya hanya bilang aku enggak pernah lihat kulit selama-lama enggak pernah lihat kulit secakep ini antum ingat kisah ini juga ya kita kisah Musa Musa itu orangnya apa teman-teman orangnya tertutup pakaiannya menutup sekali ya tertutup jarang kelihatan kulitnya kecuali muka dan memang yang biasa tampak itu jarang kelihatan wala betis wala paha wala dada wala ya pergelangan tidak tertutup orangnya Musa itu sampai di fitnah oleh Bani Israel Musa itu korengan tahu makanya dia tutup-tutup terus tuh dia kustah itu Musa itu makanya dia tertutup orangnya pakaiannya Allah bantah makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la takunu kaladzina adau musa fabarra'ahu allahu mimma kalu jangan kalian oh orang-orang beriman seperti orang-orang yang apa menyakiti Musa memfitnah Musa ya ya kemudian Allah lepaskan ya Musa dari tuduhan tersebut ketika apa teman-teman ketika Musa suatu hari mandi antum tahu hadisnya dalam hadit Bukhari ketika Musa suatu hari mandi itu apa teman-teman dia sanggalkan pakaiannya pakaian luar gitu kan mandilah beliau taruh di atas batu itu batu pakaiannya maka apa teman-teman ketika dia selesai mandi mau ambil pakaiannya apa batunya terbang lari mending larinya ke hutan ke kebon ke padang pasir yang jauh dari pandangan manusia ini larinya ke pengukiman Bani Israel larinya Musa kejar terus ya hajar ya hajar batu batu pakaian ku pakaian ku ya batu menangat dong lari aja tuh lari aja maka lewat di pemukiman banyak Bani Israel Musa kejar pakaiannya itu lewatlah dia dilihat oleh Bani Israel kalau bahasa sekarang wow gitu ya ternyata Musa yang selama ini kita fitnah korengan ternyata apa kinclong tenan kulitnya Masya Allah ya nah ini sahabat siapa Sahal bin Hanib lagi mandi kulitnya Masya Allah cakep ya gak pakai spa padahal maka Pak Amir bin Rabiah ini mengatakan uh saya belum pernah lihat kulit sekinclong ini kayak kulit gadis ya pingitan katanya subhanallah tapi dia gak bilang Masya Allah Subhanallah enggak akhirnya apa falabata kata dalam hadith juga falabata itu langsung merilu air itu cuma dari pandangan mata kan ih kinclong kulitnya ya tapi gak bilang Masya Allah Tabarakallah Subhanallah itu langsung labata langsung kejang-kejang siapa itu siapa tadi Sahal bin Hanib jatuh fingsan dia dibawa digotong saya kasih tahu Rasulullah SAW ya Rasulullah apa yang bisa kau perbuat untuk Sahal bin Hanib layar fa'u ra'u sahuh dia gak bisa angkat kepalanya dia paham dahat loh akhirnya itu teman-teman maka apa kata Rasulullah siapa yang kalian tuduh siapa yang jadi bengkerok nih kira-kira maka mereka mengata Amir bin Rabiah kami menuduh Amir bin Rabiah ya Rasulullah dia lewat tadi dan bilang oh gak pernah saya lihat kulit kayak gini ini kinclong kayak kulit gadis pingitan dan seterusnya tapi dia gak bilang Tabarakallah Barakallahu Subhanallah tidak memuji Allah ketika menyanjungnya ketika melihatnya langsung apa akhirnya dipanggil itu oleh Rasulullah SAW siapa Amir bin Rabiah itu ya kata Rasulullah SAW ya apa yang membawa seorang diantara kalian itu membunuh temannya Rasul bahasakan membunuh nunjukkan akhirnya itu bisa bunuh orang apa yang membawa salah seorang diantara kalian membunuh temannya Rasul bahasakan membunuh temannya gara-gara a'in Subhanallah ini membunuh temannya ini apa ya akhirnya Rasulullah mengatakan halabarakta tidakkah kau ucapkan Barakallah Masya Allah ya kulitmu kinclong banget cakep kulitmu ya Subhanallah itu ini menunjukkan a'in itu ada efeknya teman-teman yang cintai karena Allah Subhanallah bisa bikin orang sakit kesurupan bisa orang panas demam bisa mati bisa gila ya dan apa hukumnya seorang muslimah berselfie namun mengenakan hijab buat apa hijab atau kerudung apakah bisa terkena a'in juga bisa banget bisa banget apalagi di pampang di medsos di FB jadi display picture dimana di WA atau di FB dan seterusnya atau di IG atau apa dan yang lainnya oh bahaya bisa kena bisa kena dan mbak-mbak semua kalian ini bisa jadi fitnah buat laki-laki jangan nambah-nambah pula enggak mampang diri di medsos saja udah jadi fitnah kalian bagi laki-laki bagaimana mampang diri di fitnah berarti anda jadi wanita publik semua orang bisa melihat anda hatta dia pakai apa ya hatta dia pakai betapa banyak laki-laki yang nanti akan mungkin menyimpul oh cakep nih cantik nih simpen fotonya ya bahkan di kadang di share ini akhwat Masya Allah foto antunat dipermainkan di manfaatin dan seterusnya siapa itu dosa jariah jadinya coba hati-hati makanya teman-teman cintai s.w.t atau dia pakai cadar ya di ebi itu ya dan seterusnya Allah hati-hati teman-teman cintaikan Allah s.w.t ini yukhrimul muru'ah para ulama katakan ini menghilangkan muru'ah yukhrimul hayya menghilangkan rasa malu fitrah wanita itu apa ma malu ya dan enggak main-main laki-laki kalau udah ngelihat di medsos misalnya aduh ah wah cakep cantik oh itu laki-laki kayak enggak tahu aja ya terus kita cintaikan Allah s.w.t hati-hati loh teman-teman ya Rasulullah s.w.t bersabda dalam hadis sayur muslim ma taraktu fitnatan ya abarwa ala rijaliminan nisah belum pernah saya tinggalkan fitnah yang paling bahaya bagi laki-laki melainkan fitnah wanita kata Rasulullah s.w.t hati-hati teman-teman cintai kesulatan maka akhwat saya nasihati diri saya dan kita semua hindarilah hindarilah panjang-panjang foto dfb ingat kata para ulama bisa enggak ya ini itu kena melalui apa foto bisa ya fotonya di apa yuk dilihat orang cantik ini mah so apa hasat mata hasat bisa kena loh ya mungkin dia mikir-mikir perasaan aku enggak ada yang nyanjung-nyanjung aku tadi di kantor atau dimana tapi aku kok tiba-tiba bisa demam bisa kayak gini bisa sakit ya bisa jadi istiqomah mampang foto dia dimana di medsos akhirnya apa dipandang-pandang orang enggak semua yang mandang itu baik hatinya ya tidak ada yang jahat mungkin enggak suka sama antum sok belagu sok cantik sok apa hasat matanya kok bisa sakit ya hati-hati kom akhwat ya nah selamat menikmati selamat menikmati ya 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 Terima kasih.